Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Sobat Netizen, kabar heboh datang dari artis FTV Rendik Jairnet dan Syahnaz. Pasalnya baru-baru ini heboh isu perselingkuhan. Dalam hal ini, akhirnya Lady Nauya bereaksi keras hingga akan gugat cerai suami. Sedangkan dari pihak Syahnaz mereka justru makin harmonis dengan suaminya JJ Govinda. Hal ini jadi perbincangan publik justru kehancuran di depan mata dialami keluarga Lady Nauya dan Rendik Jairnet. Perihal gugatan cerai pengacara Lady Nayuan, Timothy Ezra mulai menyusun rencana untuk gugatan cerai kliennya terhadap Rendik Jairnet. Menurut Timothy Ezra, Lady Nayuan telah menyerahkan bukti-bukti dugaan perselingkuhan Rendik Jairnet. Kalau langkah-langkah dalam waktu dekatkan ini, bukti-bukti udah disetor sama Lady. Saya ngomong nyadugaan perselingkuhan lah ya. Kita pelajari. Kita verifikasi mana saja yang berpotensi dilakukan upaya hukum. Baik upaya hukum perdata atau pidana. Ungkap Timothy Ezra dikutip dari Youtube Cumi Cumi. Sementara itu, Timothy Ezra mengatakan bahwa timnya masih akan memikirkan matang-matang untuk mengajukan gugatan. Pihaknya, tak mau tergesa-gesa dalam menggugah cerai. Tapi balik lagi semua itu, kita pikirkan matang-matang jangan sampai tergesa-gesa. Jadi dalam langkah dekat ini, kita masih mencari semuanya biar bisa pas langkah-langkah hukumnya. Enggak tergesa-gesa kok kita sudah infokan ke Lady jangan terburu-buru. Jelas Timothy Ezra. Disinggung perihal permintaan maaf Rendik Jairnet dan mengakui kesalahannya di publik, Timothy Ezra mengatakan jika hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Namun, kata Timothy Ezra, kembali lagi pada keputusan kliennya mau memaafkan atau tidak. Kalau kita sebagai kuasa hukum sih sah-sah aja. Namanya orang buat salah pastinya akan berbuat hal yang sama yaitu memperbaiki kesalahan. Tapi kan balik lagi apakah sih yang dibuat salah ini penerima akibat ini bisa memaafkan dengan tulus atau tidak. Ucap Timothy Ezra. Sementara pihak Lady Nayuan ngotot ingin bercerai, Rendik Jairnet masih menyimpan harapan agar dapat memperbaiki rumah tangganya dengan sang istri. Rendik Jairnet pun mengaku siap memohon pengampunan Lady Nayuan demi keutuhan keluarga kecil mereka. Rendik Jairnet akhirnya buka suara atas dugaan perselingkuhan dengan Shahnaz Sadikah, hingga menanggapi keinginan Lady Nayuan yang meminta cerai. Mengetahui sang istri meminta pisah setelah tiga kali memergoki dugaan perselingkuhan, Rendik Jairnet bereaksi. Di tengah isu selingkuh dengan adik Rafi Ahmad itu, Rendik memilih tetap fokus pada keluarga kecilnya. Tidak hanya itu, aktor FTV ini juga meminta doa semoga bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik.